Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tengah malam reo ya dari jam 11 menandakan ini pekerjaannya proyek satu hari ya cukup lumayan lama tapi kan karena siangnya kita antri padat ya jadi kita beberapa pekerjaan atau unit yang belum selesai kita kerjakan sampai malam dimana di SK Racing ini yang berada di Jalan Raden Patah Cilduk Tangerang atau bisa dikomunikasikan PAWA di 08 15 13 94 3798 cek deskripsi ya jadi ini motor dua silinder berkapasitas mesin 250cc dari Suzuki namanya Inajuma jadi gua buatkan ini standar racing modelnya mirip seperti standar reo tidak ada perubahan yang berarti di bagian kenal pot di bagian bodi dan di bagian semua muanya tampang standar cuma suara aja yang mungkin agak sedikit eh apa ya lebih keluar Oke kita intip sebentar ya Oke jadi disini masih menggunakan originalnya ini original dan ini original cuma di bagian sini bukan original ini buatan tangan dari kru atau timnya SKR ya brew dan lubang sudah dibesarkan sorry maaf sekali lagi ini bukan dibobok ya jadi karena Inajuma ini bahan kenal potnya nyarinya secondnya juga cukup lumayan sulit dan susah ya brew serta ya harus rogoh kocek yang dalam jadi yang punya minta buatkan modelnya seperti standar daripada standarnya dibobok jadi dia buat standar dan kenal pot ini memiliki dua dua ya kanan kiri dan diputus di bagian tengah sini atau sleep on ya sorry mungkin karena tengah malam jam 12 malam jadi ya agak-agak buram dikit tapi kita coba pakai nah kayak gini brew di bagian sini ada sleep on terus kita buatkan leher terus ini pelindungnya juga punya original ya terus ini juga original dan ini gua buatkan seperti ini terus pegangan di bagian sini satu ini bagian sebelah kanan ya keadaannya seperti ini dan kita lihat di bagian sebelah kiri nah seperti ini ya sama ya brew standar racing dan disini juga ada sleep on di bagian bawah pegangan sama dan ini sejajar dengan kanan kiri ya sejajar boleh kita cek kebetulan ini nggak pakai standar 2 tapi lagi standar 1 tuh ya nggak timplang atau nggak pincang tingginya sama posisi motor miring brew karena posisi standar 1 ya jadi kamera ikut miring oke seperti ini oke seperti ini ya sama ya kita bisa lihat di cek dari plat nomor sama ini palanya gua juga diikuti miringin nyamain brew oke untuk pengetesan keluar dilanjut ya brew ya buat menyingkat waktu untuk kesusahan gua mungkin kalian nggak perlu tahu ya cukup siapkan biaya aja oke udah connect semua kita pencet starter oh sebelah kanan sebelah kiri oke ini untuk suara sendiri gimana originalnya tidak keluar suara ya brew terlalu halus dan ini sorry di dalam ruangan karena tadi siang ini kondisi disini hujan ya hujan tadi dari sore sehingga motor gua masukin dan ini juga masih ada bak ya bocor brew menggel gua tapi nggak apa-apa mudah-mudahan besok bisa 10 lantai ya ke atas oke ini juga masih ada air airnya karena kehujanan oke mudah-mudahan pemiliknya juga sabar ya kalau pendapat gua dan menurut gua pribadi ini suaranya di dalam brew nggak cempreng jadi suaranya gemak ya gemak di dalam tenaganya menurut sepeda meter jalan nggak seribu lima ratus nih motor bawahnya cepet brew tuh ya geber 11.000 kalau digeber 11.000 suaranya cuma begini aja brew langsamnya lebih enak sih ya lebih lembut lebih halus dan kalau digeber tuh lebih apa ya lebih tegas nggak cempreng yang oke idealnya seperti ini kita lanjut bahasan ke bagian depan ya bro oke ini leher ada dua di bagian sini kanan kiri ada dua ini lehernya ini bahan original dilapis dengan krum oke ori dan sampai ini ya katalis ini disini ada katalis makanya suaranya lebih lembut karena katalisnya nggak kita buang untuk lagian leher sendiri header dari sini sampai tengah sana itu nggak ada pergantian ya brew jadi gua hanya ganti slancernya aja dimana originalnya pun di bagian bawah sini sampai ke belakang itu bisa dicabut ya bisa dicabut jadi ini masih bisa pakai originalnya dan PNP pastinya ya jadi kalau kalian mau ngerubah suaranya lagi balik original nggak perlu bobok atau nggak perlu diapa-apain lagi tinggal copot baut yang ada di belakang tarik ke belakang petelin semua parehasian-parehasian atau pelindung-pelindung atau sering gua sabut tameng ya bagian ini bagian ini dan bagian belakang ada tiga item satu dua tiga ya ditinggal copot pasang di ori lagi dan bongkar baut ini terus cabut pasang original lagi dipasangin parehasi-parehasi atau tameng-tamengnya itu Insya Allah pas lagi ya ya nggak emang yang original nggak diapapain brew untuk di bagian bawah situ nggak ada yang dirubah dan leher nggak ada yang di apa ya di custom-custom nggak ada ya ini dari depan sampai tengah original kita hanya pergantian bagian belakangnya aja ya dan barang yang tameng-tameng itu semuanya bawaan original rawungannya bikin apa ya bikin hati pengen manjat di jognya brew tapi nggak apa-apa ini motor orang nggak boleh ya gua nggak pernah nyaranin anak-anak gua atau tim gua atau kru gua disini buat pengetesan jalan ya karena cukup berbahaya apalagi dengan kapasitas motor 250 cc ini oke cukup sampai disini dulu perjumpaan kita karena udah malam yang punya jujur udah dinyamukin tadi di bengkel gua ya hahaha mudah-mudahan sabar menanti dan menunggu dan gua dari SKR Racing Ngekhaus peserta kerabat kerja dan kru serta tim pamit undur mudah-mudahan kalian sehat selalu jangan lupa di sobrek ya di like apabila suka silahkan pergi yang mau pergi yang mau dateng silahkan dateng oke pamit undur hati-hati penipuan dan barang palsu selamat otomotif indonesia bye-bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tadaa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati